yo guys salam depo enggak pernah withdraw kembali lagi bersama dengan VRA Inggris atau Veracity waduh kali ini ada sebuah berita yang cukup lumayan asyik ya guys ya si VRA ini sendiri baru saja berpartner dengan Brightkov yang diharapkan disinilah awal mula dari kebangkitan si Veracity untuk menembus sampai antarikis yang denger-denger bahkan sampai keluar angkasa juga guys waduh tanpa basa-basi langsung kita buatkan saja price prediction daripada si VRA ini sendiri Inggris ya kita ganti ke time frame satu mingguan Oke BTW untuk support-support manja daripada si VRA ini sendiri itu ada support terkuat di area sekitar 370-an perak Inggris ya ini untuk support yang terkuat daripada si VRA ini sendiri dan sudah terlihat mantul-mantul yang jelas gitulah Nah sebenarnya secara on the track dari mana ZVRA ini sendiri itu masih ada di jalur sih sebenarnya nih guys nah dan untuk target terdekat dari pada si VRA ini sebenarnya ini guys ya udah sudah hampir memasuki jalur tipsi-tipsi yang bisa jadi cuan tipis-tipis daripada si VRA ini sebenarnya cukup asyik ya guys ya bila tidak pertanyaan disini guys ya dengan um untuk target cuan terdekatnya sendiri itu nanti bisa ke area sekitaran bisa ke sini nih 580 590 nah kalau buat yang mau atp cuan tipis-tipisnya itu guys itu nanti bisa di area sini guys di 580 perak 590 perak dan 647 perak Inggrisnya dan buat kaum pelit nih yang misalnya mau menunggu konfirmasi VRA ini bakalan rally kembali itu ada di area sekitaran 722 perak emang jaraknya cukup tipsi-tipsi ya guys ya tetapi semisal ketembus nih di area sekitaran 722 perak itu sendiri untuk target cuan long termnya itu nanti bisa main-main ke area sekitaran sini nih guys kalau semisalnya nge-break ya bisa ke 986 perak sampai seribuan sampai seribuan perak ini sebenarnya masih cukup oke lah ya guys ya bagi si VRA ini sendiri ya wow udah deh segitu aja ada update terbaru daripada VRA ini guys ya tentang next target dia mungkin bisa tercapai di area-area sekitaran situ oke tetap melakukan analisa pribadi jangan jadikan ini manfaat akan disclaimer on Oke salam menyangkut terus